Saya pribadi sering mengalami mimpi kebelet buang air Biasanya buang air kecil Saya cari-cari toilet atau tempat untuk buang air Tetapi tidak juga ketemu hingga akhirnya terbangun Apakah ada di antara anda yang pernah mengalami mimpi semacam ini? Atau sejenisnya? Ini dia maknanya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Untuk teman-teman sekalian penonton konektif yang berbahagia Selamat datang dan selamat menonton Saya ucapkan Di video ini saya akan meng-share Sebuah arti mimpi yang sangat sering dialami orang Saya pun sering berulang-ulang lainnya Yaitu mimpi kebelet buang air kecil Kira-kira pertanda apakah? Nah, dalam pemahaman saya pribadi Dan setelah melakukan kajian terhadap sejumlah literatur yang ada Saya menemukan tentang Taksil mimpi kebelet buang air dari perspektif psikologi Sedangkan dalam perspektif primbon Yang ada adalah mimpi buang air kecil dan mimpi buang air besar Tentang arti dari dua mimpi ini Silahkan anda scroll channel ini ke bawah Atau tuliskan kata kuncinya Nanti akan dicumpai videonya Lantas apa sih arti mimpi kebelet buang air kecil? Berikut penjelasannya Tapi sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya Dan terima kasih buat anda yang sudah meneruakan waktu untuk subscribe Semoga kita selanjutnya berada dalam lindungan Allah SWT Yang pertama pertanda emosi negatif Arti pertama mimpi kebelet buang air berhubungan dengan energi atau emosi negatif yang ada di dalam tubuh kita Mungkin saja selama seharian penuh kita mengalami hal-hal yang mengundang emosi negatif Misalnya menghadapi sesuatu yang membuat kesal, membuat marah, atau berbagai persoalan lainnya Hal-hal tersebut akan membuat emosi negatif menguasai pikiran dan hati kita Dengan demikian, besar kemungkinan pikiran dan alam bawah sadar kita akan mengunculkannya dalam bentuk mimpi Khususnya dengan wujud mimpi kebelet buang air kecil dan kita menjadi toilet tetapi tidak juga ketemu Untuk itu, jika anda mengalaminya sebaiknya relaksasi sejenak Halilkan emosi positif untuk menangkal emosi negatif Salah satu caranya dalam Islam adalah dengan berzikir dan membaca Al-Quran atau melakukan hal-hal positif lainnya Insya Allah anda akan menghindar dari pengaruh buruk emosi negatif tersebut Amin Yang kedua, pertanda anda benar-benar kebelet Nah, inilah yang mungkin paling sering menjadi penyebab mimpi ini Hal kedua yang mungkin terjadi ketika anda mengalami mimpi kebelet yaitu anda yang benar-benar sedang kebelet Misalnya, sebelum tidur anda terlebih dahulu makan dan minum yang banyak dan tidak sempat untuk buang air kecil Maka ketika anda tidur, rasa kebelet itu tiba-tiba muncul Tapi karena kondisi anda sedang tidak sadar, akhirnya alam bawah sadar memunculkannya di dalam mimpi Untuk kasusnya seperti ini, tidak jarang orang yang mengalaminya sampai benar-benar buang air kecil saat tidur Itu persis seperti di dalam mimpi Apakah anda pernah mengalaminya? Karena itu, usahakanlah buang air kecil terlebih dahulu sebelum tidur dan hindari minum air terlalu banyak agar hal ini tidak terjadi Yang ketiga, mimpi pergi ke toilet Mimpi kebelet buang air biasanya berhubungan dengan toilet Secara otomatis, alam bawah sadar kita akan mengarahkan kita di dalam mimpi untuk mencari toilet Mengapa? Karena ini dianyata, toilet adalah tempat untuk buang haja Sehingga ketika kita kebelet, walau itu cuma di dalam mimpi, otomatis kita akan mencari toilet Nah, toilet sendiri menurut seorang analisator mimpi dan bahak bernama Lowe Wanpek Merupakan lambang dari kemampuan untuk melepaskan diri dan membuang berbagai hal negatif Seperti rasa frustrasi, amarah, kegalauan, dan berbagai emosi negatif lainnya Namun, yang terjadi di dalam mimpi ketika kita pergi mencari toilet dan menemukannya Justru toiletnya tidak bisa digunakan Misalnya toiletnya tidak memiliki tombol flash atau peniraman Atau toiletnya sedang rusak Nah, hal ini bisa mengindikasikan isu emosional yang tertahan dalam diri kita sendiri Seringkali hal ini sudah berlangsung lama dan Anda tidak menyadarinya Sehingga muncul di alam bawah sadar kita Yang keempat, pertanda cemas terhadap penilaian orang Mimpi kebelet buang air dan pergi ke toilet juga ditafsirkan berhubungan dengan rasa nyemas Orang sewaktu buang air Yang kelima, beda arti buang air dan buang air besar Dalam mimpi, Anda bisa saja berhasil melepaskan keinginan buang air Itu pun ada artinya sendiri Lowe Wanpert mengatakan Jika Anda bermimpi Buang air besar Bisa jadi Anda sedang melepaskan kemarahan Atau hal yang membuat Anda besar Sedangkan jika buang air besar Bisa jadi Anda sedang melepaskan Masalah-masalah dalam hidup Tetapi dalam perimpuan Buang air besar seringkali dikaitkan dengan rezeki Nah demikianlah teman-teman sekalian Apakah mimpi kebelet buang air dan mencari-cari toilet Intinya Jika saya menyimpulkan mimpi ini Berkaitan dengan emosi negatif yang ada di dalam diri kita Karena itu, jika mengalami mimpi ini Cobalah introspeksi diri Apakah betul? Ada emosi negatif yang menguasai Anda Jika betul, segeralah menguzirnya Dan menggantinya dengan emosi yang positif Bagaimana caranya? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal Dalam Islam, cara terbaik untuk mengusir emosi negatif Atau energi negatif Atau aura negatif Yaitu dengan ingat kepada Allah SWT Baik melalui zikir Membaca Al-Quran Salawat Salat atau melakukan kebaikan-kebaikan Seperti sedekah Menolak orang Salat rahim Dan berbagai perbuatan baik lainnya Ingatlah bahwa Hanya dengan mengingat Allah Hati akan selalu tentram Quran Surat Ar-Radu ayat 28 Kurang lagi Ya mohon maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati